Yang mana di era jaman yang modern ini gitu ya Yang mana di Indonesia juga ini pernah sempat berlaku ya Yang mana timbulnya sebuah agama-agama baru gitu Yang menyesatkan gitu Nah jadi menurut pandangan Salan Ya bisa dikatakan ini Kalau dikatakan salah sih gak salah gitu ya Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama aku disini, Salan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang kalian lihat dan sesuai dengan judul yang dibawah yang kalian lihat Jadi ini sempat viral di eranya Yaitu di negara Malaysia gitu ya Tentang Ayah Pin Dia mengakui bahwasannya dirinya berasal dari air mani Tuhan gitu Nah jadi di video reksionan kita kali ini Kita ambil videonya dari Abang Syamim Stories Oke jadi beliau ini adalah salah satu pencerita juga Yang mana mengangkat video-video viral Dan bahkan video-video yang sudah bersejarah gitu Oke jadi langsung aja kita tonton videonya Jadi bagi kalian yang mau nonton video aslinya Aku sedia ada peer feeling-nya di dalam video kasihan buat aku ya Bagi kalian yang belum subscribe channel ini Silahkan subscribe untuk membangun channel Membuat soalan lebih bersemangat Lagi 3, 2, 1 Let's go Asal-usul Ayah Pin Berasal dari air mani Tuhan yang tercampak ke bulan Ayah Pin yang sebenarnya adalah Arifin Muhammad guys Dia lahir pada 22 Jun 1941 Dekat kampung Beris Bacok, Kelantan Ayah Pin bersekolah sampai dah jadua je guys Masa Ayah Pin hidup pula Dia sempat berkahwin dengan 4 orang wanita Pertamanya Cik Aminah Ramdi Kalau korang nak tahu Kesemua isteri Ayah Pin ni adalah pengikut Tegar dia tau Dan kemudiannya dia digunakan 21 orang anak Hasil perkahwinan 4 orang isteri tadi Dan selepas tu pada 22 April 2016 Ayah Pin meninggal dunia pada usia 74 tahun Dekat rumah isteri keempat dia Yang terletak dekat kampung Batu 13 Besut Terengganu Dekat tempat kerajaan langit tu lah Ayah Pin ni banyak sangat penyakit tau So dia meninggal sebab sakit tua lah Sebelum dia buat aktiviti yang menyesatkan orang ramai ni kan Ayah Pin ni sama je guys Macam orang biasa Dia tampung keluarga dia dengan menjual petai And then hobi dia pula menyabung ayah Membeli burung terkukur And then pada tahun 1980-an Seorang dari anak Ayah Pin ni Berkahwin dengan ketua ajaran sesat Yang dikenali sebagai Hasan Anak Rimau Untuk pengetahuan korang kan Hasan Anak Rimau ni adalah ajaran sesat Yang terkenal dekat Malaysia dulu tau Dia macam antara yang terawal Antara yang famous lah time tu Tapi ajaran Hasan Anak Rimau ni Taklah seteruk ayah Pin tu Dia tak mengaku pun yang dia Tuhan Tapi dia buat aktiviti macam berzikir Apa semua dengan cara yang salah Jampung lelaki perempuan yang dia berzikir Dalam satu ruang yang gelap Lebih kurang macam tu lah Aktiviti yang diorang buat Tapi still menyimpan dengan ajaran Islam yang sebenar Dekat sinilah bermulanya Penglibatan ayah Pin ni Dalam ajaran sesat guys Dalam alam dah jadi bapak mentua So mulailah dia menuntut sikit-sikit ilmu Dengan menantu dia Menuntut punya menuntut Tak lama lepas tu Sekitar tahun 1990-an macam tu Hasan Anak Rimau ni pun meninggal dunia Haa masa ni lah Lepas je ketua ajaran Hasan Anak Rimau tu meninggal Ayah Pin ni pun mula cuba buat Ajaran baru yang dikenali sebagai Ajaran Ayah Pin Ayah Pin mengaku yang dia ni adalah Utusan dari langit Dan dia wakil Tuhan macam tu lah Kalau korang nak tahu Ayah Pin ni bukan biasa-biasa guys Dia ni juga ada ilmu hitam Yang melibatkan jin dan syaitan Antara trik dia yang digunakan Untuk bawa pengikut-pengikut baru dia Adalah dengan dia menawarkan Himat penyembuhan penyakit Dia lebih kurang macam bomoh Macam tu lah pada awalnya Dia seriously memang boleh sembuhkan penyakit orang tau Dia boleh ubat penyakit orang Yang tak boleh berjalan Boleh jalan Yang sakit bawah pinggang Boleh sembuh Yang dia kenceng manis darah tinggi Haa dekat sinilah Orang mula percaya dengan degas Dengan kuasa yang dia ada Ok Ayah Pin ni betul-betul Utusan Tuhan Sebab dia ni ada super power lah Macam tu lah Lebih kurang apa yang pengikut-mengikut dia fikir Ok masa proses penyembuhan tu kan Dia katakan dia akan bagi orang Makan satu benda tau Lebih kurang macam ubat lah Sebenarnya benda tu lah sihir Benda tu lah yang Ayah Pin gunakan Untuk tundukkan pengikut-pengikut dia Efek daripada sihir tu Antaranya pengikut dia Akan mimpi yang Ayah Pin Akan datang sebagai jelmaan Tuhan Dalam mimpi dorang Tu semua kerja-kerja jin Yang digunakan oleh Ayah Pin tu lah That's why That's why orang ramai Memang terjebak Ramai sangat terjebak dengan dia Tapi apa yang paling surprising kan Pengikut-pengikut dia tu Bukanlah orang-orang yang biasa Orang-orang hebat macam professor Orang-orang warak Bisnes plan Semua hanyut Semua bodoh Pemulaan ajaran Ayah Pin Pada tahun 1995 Pada masa ni Ayah Pin Kelahiran saya Kampungan yang dia panggil sebagai Kerajaan Langit Dekat Kampung Batu 13 Hulu Besot Terengganu Kampungan tu macam Base tempat pengikut dia berkumpul tau Untuk buat ritual keagamaan Macam tu Pada 4 Desember 1997 Ajaran sesat Ayah Pin ni pun Mula dihidup pihak berkuasa guys Lepas jawatan kuasa Fatwa Negeri Terengganu siasat Macam ada benda yang mencurigakan Pasal ajaran Ayah Pin ni Sebab kesemua pengikut dia tu Tak buat solat Jumaat Start daripada ikut Ayah Pin Dan akhirnya Jawatan kuasa Fatwa Mengisytiarkan Ajaran Ayah Pin ni Jauh terpesong daripada Ajaran agama sebenar Tapi masa tu yang peliknya Ayah Pin ni tak kena apa-apa tindakan guys Ada juga kata Yang Ayah Pin ni dijaga oleh orang-orang besar tau Macam ahli politik Apa semua Tapi Wallahu'alam Kemudian selepas beberapa tahun Jabatan Hal Hewal Agama Islam Terengganu ni Panggil lagi Ayah Pin Untuk bantu siasatan Pasal ajaran agama yang dia bawa tu kan Tapi Ayah Pin tak pergi kerjasama guys Pada tahun 2001 Ayah Pin didakwa atas Kesalahan tidak memberikan kerjasama Dengan Jabatan Agama Islam Negeri Terengganu Dan mendakwa dia ni Tak boleh dipercarakan guys Dekat Mahkamah Syariah Sebab dia dah lama murtad And then Mahkamah tetap Dicarakan dia juga Sebab dia ni dulunya Awalnya Islam And then dia terpesong Dekat agama lain Kemudian Mahkamah menjatuhkan Hukuman penjara Sebelas bulan Bermula Jun 2001 Sehinggalah tahun 2002 Jara tu pula Dekat pengkalan cepat Kelantan guys Yang kelakarnya Dekat sini guys Masa Ayah Pin kena penjara kan Ramai antara pengikut Ayah Pin ni Menganggap yang Ayah Pin hilang Disebabkan dia naik ke langit Untuk berehat And then bila dia bebas tu Bermakna yang dia akan turun Semula ke bumi Untuk-tuk teruskan kerja-kerja dia tadi Padahal semua orang tahu guys Yang dia kena penjara Korang bayangkan guys Takso pengikut Ayah Pin ni Sampai label macam tu sekali guys Kebangkitan Kerajaan Langit Okay Okay lepas Ayah Pin ni dibebaskan Dia buat comeback gila-gila Jadi macam dapat nafas barulah Lepas 11 bulan kena penjara kan Kemudian dia datang balik ke Kerajaan Langit tu Dia upgrade Kerajaan Langit tu Menjadi level 10 guys Di mana dia membuat beberapa perubahan Antaranya dia renovate markas dia tu tadi Dengan membina banyak sangat replika Al-alah kayangan Contohnya macam Dewan berkumpul Payung besar Tekor besar Replika Kaabah Perahu apa semua Banyak lagi lah And then setiap replika tu pula Ada fungsi-fungsi dia yang tersendiri Contoh Macam replika Kaabahan Kononnya macam replika tu Dibina atas sebab Untuk memudahkan orang Islam Untuk buat tawang guys Ayah Pin bagitahu Korang tak payah pergi haji Korang pergi tawang je dekat sini Aku dah senang Aku dah mudahkan kerja korang Contoh satu lagi Macam perahu Korang boleh tengok gambar perahu kecil ni kan Perahu kecil ni pula sebenarnya Untuk menggambarkan Bahtera Nabi Noh tau So bila pengikut dia naik Atas perahu tu Kononnya feel dia tu Rasa macam Bahtera Nabi Noh Macam ada dekat atas Bahtera Nabi Noh Dikatakan juga Kos untuk membina Segala kelengkapan tu Mencecah hampir 5 juta ringgit guys So persoalan dia Macam mana Ayah Pin ni dapat duit kan Haa tu semua datang daripada pengikut-pengikut dia tadi Kononnya kerana Ayah Pin ni Diorang sanggup menggadaikan apa sahaja Demi kepentingan agama tu Dan yang support Ayah Pin ni pula Bukan orang-orang biasa guys Haa Orang-orang yang hebat Ramai orang-orang yang hebat Sebab itulah dia mampu survive untuk buat semua tu Biasanya ajaran Ayah Pin ni kan Dia berlangsung pada hari Minggu tau Sabtu dengan Ahad So masa ni lah Dia akan jemput semua pengikut-pengikut dia tadi Yang beragama Hindu Yang Kristian Yang Islam Semua berkumpul dekat kerajaan langit tu Selama dua hari aktiviti keagamaan tu berlangsung Adalah dia punya acara-acara yang diorang buat dalam tu Dari apa yang siapa tengok dekat video kan Aktiviti keagamaan tu macam bercampur-campur tau guys Contoh kuaya daripada orang-orang Kristian Kemudian acara agama Hindu Jadi dikumpulin semua kita Haa Memang betul-betul konsep Ayah Pin ni Nak gabungkan ke semua agama tu Menjadi satu agama yang ada dalam ajaran dia tu Gila si bisa ngumpulin beberapa agama Kita menjadikan satu sama Ayah Pin ni Yang tadi yang terkenal pasal Ayah Pin ni Adalah dia punya kuasa lah kan guys Semua orang tahu Dia punya super power yang mengarut tu kan Macam Syami cakap tadilah Dia seorang bomoh kan Dia sendiri mengaku yang dia ni boleh sembuhkan Pelbagai penyakit orang ni apa semua Haa Selain tu Ayah Pin bagitahu Yang nama Ayah Pin tu sendiri pun Antara kuasa terhebat terkuat tau Contoh Sesiapa je guys yang berhadapan dengan binatang buas Haa korang sebut je nama Ayah Pin Ayah Pin Haa korang jangan try pula Haa akan mendapat korang nanti Ok kuasa seterusnya Ayah Pin ni juga mempunyai super power Untuk sumpah orang jadi batu guys Bunyi dia macam kelakar kan Tapi yang sumpah jadi batu ni Tak ada proof lagi lah Tak ada bukti lagi yang dia boleh buat macam tu Ya Satu ni satu ni Ini paling kelakar guys Ini paling kelakar gila Eh Ayah Pin ni gelar diri dia Berasal daripada air mani Tuhan Yang tercampak dekat bulan And then turun ke bumi Dia jadi Ayah Pin tu Dia kata yang badan Ayah Pin tu Jermaan dia je sebenarnya Banyak lagi guys cerita-cerita pasal Ayah Pin ni Dia punya super power apa semua Tapi yang Syahmin cerita ni Antara dia lah Ya berbagi ceritaan dia Ya betul Menguncak ajaran Ayah Pin Ok Nama Ayah Pin ni memang famous gila guys Nama Ayah Pin ni Dalam Malaysia je Kerana ni pada 24 Mei 2004 Ayah Pin ni pernah dijemput dalam Satu upacara agama Hindu Yang berlangsung dekat Bali Indonesia tau Ya dalam acara tu Memang epic gila Syahmin tengok Orang cium tapak kaki dia Minum air kaki dia Sembah dia Maknanya influence dia Pada masa tu Memang sangat-sangat kuat Yang paling hebatnya Siap masuk TV Bali guys Masuk berita dekat Bali Rampai ni datang Dekat kawasan Bali tu Dasyat gila guys Eh masuk TV men And then dia dikelah sebagai Mahaguru Bagawan Tok Ayah Pin Dekat sana tau Dekat Malaysia ni sendiri pun Dia selalu dijemput oleh Kuil-kuil untuk join Keagamaan dekat kuil Orang-orang Hindu yang ada kan Orang-orang Hindu Buddha yang ada Diorang memang suka Diorang memang sayangkan Ayah Pin Sebabnya Ayah Pin ni bagitahu Dia lah pencipta agama Hidup dengan Buddha Tak tahulah macam mana Senang sangat orang Boleh percaya dengan Ayah Pin ni kan Mungkin hujah daripada Ayah Pin ni Dah twist main orang Untuk percayakan dia Bukan tu je guys Disebabkan Ayah Pin ni Famous sangat kan Sampai ada satu media Australia Datang buat liputan Dekat kawasan Kerajaan Langit Orang shoot Semua sekali tempat Yang ada dekat Kerajaan Langit tu So time ni lah Semua orang tahu Semua orang buka mata Ada satu agama Yang sesat Dekat Malaysia ni tau Kejatuhan Kerajaan Langit Orang ramai mula risau guys Pada masa ni Disebabkan pengikut Ayah Pin Bertambah ramai Semakin hari Semakin ramai Dengan datangnya Daripada Malaysia sendiri Yang datang daripada Luar negara pun ada tau Bila time hari Minggu tu Perkampungan dekat Kerajaan Langit tu Sangat-sangat sesat So orang-orang kampung Yang ada dekat sekitar Kawasan Batu 13 tu Diorang ambil tindakan Dengan buat report Dekat pihak berkuasa Dan akhirnya Pada 20 Julai 2005 BBT Polis Jabatan Halewal Agama Islam Negeri Tenggaru Menyebu Kerajaan Langit tu Untuk tangkap Ayah Pin Dengan pengikut dia sekali Memang ramai gila Penguat kuasa yang datang Bada masa tu And then satu bus guys Pengikut dia tu Kena tangkap Tapi Ayah Pin Tak ada time tu Sebab dua hari Sebelum pihak berkuasa tu datang Dikatakan ada satu grup Dalam lebih kurang 50 orang macam tu Dan diorang bakar kereta lah Diorang rubuhkan pagar Apa semua Mungkin time ni lah Ayah Pin dah lari kan Sebab dia takut sangat Orang-orang datang Apa semua So masa dia lari tu Dia bawa empat orang isteri dia Ke Selatan Thailand Okay Tahun 2005 tu lah Kali terakhir Ayah Pin ada dekat Kerajaan Langit Semua pengikut-mengikut Yang ditangkap tadi Kena brainwash Di mana mereka semua Dihantar ke kursus akidah Untuk pemulihan lah Ya pada 31 Julai 2005 PBT dan beberapa agensi lain Datang semula Ke Kerajaan Langit tu Untuk merubuhkan Segala struktur binaan yang ada And then dikatakan Waktu yang diambil tu Untuk merubuhkan kawasan tu Sekitar 4 hari guys Masa nak rubuhkan binaan tu Macam ada masalah tau Disebabkan jentera Untuk pecahkan batu-batu Dekat situ Tak mampu nak pecahkan Okay mula-mula Diorang bawa beho And then diorang tukar pula Kepada excavator Tapi info ni Macam tak berapa tepat lah Ada orang cakap Struktur binaan tu Susah ni dipecahkan Bukan sebab apa guys Sebenarnya ada jin yang Menjaga kawasan tu Lepas panggil beberapa Orang ahli perubatan Islam Barulah kerja-kerja Meruntuhkan tu Berjalan dengan lancar Tapi possible jugalah guys Ada jin Sebab ayah pina pun Banyak menggunakan ilmu hitam Dengan bantuan jin apa semua Kalau ikutkan guys Ayah pina agak power jugalah Penangan dia Hopefully kita semua Dijauhkan daripada Benda-benda macam ni Syamim setiap doakan korang Setiap dikuatkan iman guys See you for the next video Assalamualaikum Bye bye Oke nah jadi video sudah selesai Nah jadi menurut Salan sih Ini Ya yang mana di era Zaman yang modern ini Yang mana di Indonesia juga Ini pernah sempat berlaku Yang mana timbulnya Sebuah agama-agama baru Yang menyesatkan Nah jadi menurut pandangan Salan Bisa dikatakan ini Kalau dikatakan Salah sih Enggak salah Kalau dikatakan benar Ya enggak juga Karena setiap manusia itu Kan pasti mempunyai HAM Hak asasi manusia Jadi berhak untuk memilih Memeluk agama yang manapun Yang dia inginkan Yang manapun yang dia percaya Dan bahkan berhak untuk Tidak mempunyai agama sama sekali Oke nah jadi buat Salah-salah serumpun aku Dan buat kalian mentor video ini Semoga senantiasa Iman kita dikuatkan So akidah kita dikuatkan Dan jangan lupa And then Indonesia dan Malaysia Mari kita kuatkan Uhuah kita Kita harmoniskan Ingkatan Sehaturahmi Indonesia dan Malaysia Kita tetap satu iman Satu rumpun Satu nusantara Mempunyai satu musuh yang sama Walaupun kita berbeda agama Kita tetap saling menghargai Satu agama ke agama lainnya So jadi saya Salah harga disini Untuk mengundukkan diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you the next video Bye bye